Dan amuling Upin dan Ipin inilah dia Kembas iras itu biasa Sejak awal Ramadan, MNCTV secara khusus menayangkan film kartun kesayangan anak-anak Upin Ipin Untuk menemani anak-anak Indonesia menanti saat berbuka puasa Menariknya, program yang diberi nama Ngabuburit bareng Upin Ipin ini Juga menampilkan beberapa episode terbaru Upin Ipin Yakni Azam Puasa, Kompang di Palu, dan Taman Riang Ria Semoga dengan program ini bisa menghibur dan menyemangati anak-anak Indonesia Khususnya yang menjalankan ibadah puasa ya Amin Bagi artis cilik Romaria, film kartun Upin Ipin asal negeri jiran Malaysia ini Tetap menjadi tontonan yang menghibur dikala sibuk di luar rumah Beberapa waktu lalu, saat tengah syuting film Cooking Camp di Bandung, Jawa Barat misalnya Saat tengah menunggu giliran syuting, Romaria tetap bisa tersenyum dan tertawa Menyaksikan aksi Upin dan Ipin lewat gadgetnya Oke teman-teman, kalau misalnya aku break di lokasi syuting Cooking Camp, aku biasanya suka nonton Upin Ipin Hai, aku sayu Upin, makinnya ditanggi sama Hai Ada kasetnya di mobil, biasanya kasetnya itu sering aku pajang Aku paling suka tuh yang ini, hasil tempatan Kenapa? Aku suka, karena tuh dia kayak macam sayur-sayuran gitu-gitu, buah-buahan Habis itu ceritanya ini Opalnya tuh makan es krimnya buat Upin Ipin Dimakan gara-gara kepangasan Tapi Upin Ipin emang kartu favorit kamu ya, Romak? Iya Kenapa suka dengan Upin Ipin? Karena dia lucu, dia gak gede-gede ya Oke guys, tadi kan aku udah nonton yang film kartunya sekarang Aku mau nonton yang konser Upin Ipin, ya di sini juga ada aku loh Waktu kemarinnya, aku juga ikut konser Upin Ipin 2017 Sampai untuk seramanya, atasi sama pesi Terima kasih telah menonton!